Hai bismillahirrahmanirrahim kalau mau lihat ahli surga lihat anak-anak yang belum balik mereka begitu mengingal meninggal dalam Islam pasti masuk surga ahli surga semuanya dan banyak dalil berhubungan dengan masalah itu diantaranya pada saat Nabi SAW Mi'raj ke langit dan bertemu dengan Ibrahim Alistair di langit ketujuh maka Nabi SAW melihat di sekitar Ibrahim banyak sekali anak-anak kecil dan beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam siapa itu maka kata Jibril itu anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik mereka dibawa nawungan Ibrahim alaihissalam secara langsung ruhnya Allahu alam kegiatannya apa tapi yang jelas mereka sudah pasti masuk dalam surga dan juga disebutkan dalam hadith yang lain kalau Nabi SAW bersabda nanti akan tergengar gemuruh suara di depan surga lalu Allah dengan kemahasempurnaannya dan dia tahu sebenarnya suara apa itu bertanya kepada para malaikatnya suara apakah itu maka mereka berkata itu suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik karena mereka dapat jaminan surga maka mereka minta agar kedua orang tua mereka ikut bersama mereka maka Allah pun dengan kemahasempurna setelahnya berfirman masukkanlah orang tua orang tua mereka bersama mereka waktu jaminan dan juga Nabi SAW dalam hadith yang saya pernah meramas baju seorang sahabat dengan keras sampai akhirnya sahabat ini kaget dan kata Nabi SAW demi zat yang jiwaku dalam genggamannya seseorang di antara kalian bila memiliki anak yang meninggal sebelum balik kecuali pasti dia akan memegang pada hari kiamat badan orangtuanya sebagaimana saya meramas bajumu sekarang sampai Allah memasukkan mereka mereka semua ke dalam surga dan juga sabda Nabi SAW dalam hadith Bukhari kepada para wanita pada saat mengkhususkan cerama untuk mereka di Madinah para sahabiat Ridwanullahi alaihinna alaihinna maka Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun dari kalian yang meninggal anaknya sebelum balik umur tiga jumlahnya tiga kecuali jamin baginya surga maka seorang wanita mengatakan ini Rasulullah bagaimana dengan dua kata Nabi SAW dua pun iya dan perawi hadith dari seorang sahabat Nabi yang ikut mendengarkan pada satu berkata dan saya yakin kalau seandainya ada seorang ibu lagi bertanya bagaimana dengan satu maka Nabi SAW akan mengatakan satu pun akan menjadi penyebab orangtuanya masuk ke dalam surga tentu jaminan-jaminan yang dapatkan bagi orang tua seperti ini dan siapa saja muslim yang mendapat jaminan surga akan didapatkan kalau tidak ada pembatal keimanan dan keislaman yang dia lakukan jadi misalnya ada orang mengejar fadila mendapatkan istana di surga atau masuk surga misalnya siapa membaca kurallohat sepuluh kali dalam sehari Allah akan bangunkan baginya istana di surga siapa yang menjaga 12 rakat sehari semalam Allah akan bangunkan istana di surga siapa yang membangun rumah Allah mesjid di muka bumi Insya Allah termasuk ya mesjid kita lagi dibangun sekarang sebesar cakar burung saja sarang burung saja maka akan dibangun baginya istana di surga tapi ternyata orang ini setelah dia kerjakan semua itu mungkin di akhir hidupnya dia murtad dia batalkan keislamannya maka hilang semua keutamaan tersebut termasuk juga sama orang tua yang meninggal dalam keadaan kufur atau dia membatalkan keimanannya maka tidak akan mendapatkan pertolongan anak-anak mereka meninggal sebelum balik termasuk orang-orang tua kafir karena anak-anak orang kafir sebagaimana dijelaskan oleh sebagian besar ulama mereka masih dalam keadaan fitrah Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka di hari kiamat nanti dibangkitkan lalu Allah uji kalau orang-orang tuhan mereka kafir kalau mereka masih dalam fitrah mengenal Tuhannya maka masuk ke dalam surga kalau mereka sudah terusakan yang meyakini Allah punya anak atau apa saja sudah keluar dari fitrahnya maka mereka akan ikut bersama orang tua mereka ke dalam hati terima kasih telah menonton